Kemudian bisa kita tambah dengan kemangin Oke guys ini dia Oke guys ini dia resep kita hari ini Gurami rica-rica pedas Bagi kalian yang suka silahkan like, komen dan jangan lupa subscribe ya Bagi yang belum subscribe Selamat mencoba Kali ini saya akan masak gurami rica-rica pedas Dan bahan-bahannya sudah saya siapkan disini ada 500 gram 500 gram ya gurami yang sudah saya bersihkan Kemudian disini saya punya bawang merah 3 siung Kemudian bawang putih 3 siung Kemudian ada cabai rawit merah Saya gunakan 5 siung Kemudian ada cabai merah besar 4 buah Kemudian ada 3 buah tomat Kemudian juga disini ada daun salam 2 lembar daun salam Kemudian 2 lembar daun jeruk Kemudian ada jeruk nipis Kemudian disini ada garam Setengah sendok teh Penyidap rasa setengah sendok teh Kemudian disini saya tambahkan gula merah Atau gula jawa ya Secukupnya saja Kemudian terasi Kurang lebih segini Atau secukupnya juga Kemudian ada asam jawa Kemudian tidak lupa Disini juga ada bawang daun Oke Oke untuk yang pertama Kita siapkan ikannya dulu Ikannya dulu tadi sudah saya bersihkan Kemudian kita potong-potong Supaya nanti minyaknya meresap Kita potong-potong Kemudian kita lemuri dengan jeruk nipis Oke Kita lemuri dengan jeruk nipis Kemudian kita diamkan sebentar Kita diamkan sebentar ya Untuk selanjutnya Saya akan potong-potong bawang daunnya dulu Saya akan potong-potong bawang daunnya Kemudian kita sisihkan dulu ya Oke sekarang kita buat bumbu-bumbunya ya Kemudian saya masukkan disini cabai Saya masukkan cabainya Bawang merah Bawang putih Kita haluskan dulu sama cabai merah Saya iris dulu ya Bagaimana gampang Sampai halus ya Bumbunya halus Sekarang kita akan buat sausnya Sekaligus kita akan goreng ikannya ya Kita menggoreng ikannya dulu ya Kita panaskan dulu aja Kemudian kita kasih minyak Kasih minyak Kita tunggu sampai minyaknya panas Setelah minyaknya panas Kita goreng dengan api sedang ya Kita masukkan ikannya Nanti ikannya kita goreng sampai kecepatan Ambil bumbu ikannya matang Kita bikin sausnya dulu ya Saya panaskan peflon Pakai api sedang saja Kemudian kita masukkan minyak Jadi saja Kita tunggu minyaknya panas Oke setelah minyak panas Kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya Kita masukkan Sampai jumpa Sampai goreng sampai doangnya Oke jangan lupa kita balik ikannya ya Kita goreng sampai doangnya Kita goreng sampai doang-dang Kita goreng sampai doang-doang Sampai doang Kita goreng Okay setelah sabar seperti ini sekarang saya akan masukkan tomat dan bawang yang sudah kita iris tadi saya masukkan kemudian saya tambahkan air kemudian saya tambahkan daun jeruk kemudian daun salam kemudian garam dan juga penyidak rasa terasi asam kemudian gula jawa kita aduk-aduk sampai airnya nanti menyusut oke sekarang ikannya sudah matang akan saya angkat dulu ikannya tidak matang kemudian akan saya taruh di atas piring lagi oke sambil kita tunggu sausnya matang ya oke airnya sudah masuk nyusut itu tandanya sudah matang ya kita matikan kompor sekarang kita siramkan sausnya kita siramkan sausnya pagi buruk utara kemudian bisa kita tambah dengan kemangin oke guys ini dia oke guys ini dia resep kita hari ini burami rica-rica pedas bagi kalian yang suka silahkan like komen dan jangan lupa subscribe ya bagi yang belum subscribe selamat mencoba